Intro Video mengenai kali ini membahas tentang Benteng Kuto Besak Dimana Benteng Kuto Besak ini merupakan saksi sejarah berdirinya Kerajaan Pelembang Darussalam Dan juga merupakan saksi perjuangan melawan Polonial Belando Cak mana ceritanya Benteng Kuto Besak Tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Dan ku bangga terlahir disini Ayo laso Beberapa tahun pasca runtuhnya Kerajaan Sriwijaya Kemudian berdirilah Kerajaan Pelembang Darussalam Yang bernuansa Islam dan berpusat di kota Pelembang Kesultanan Pelembang Darussalam merupakan Kerajaan Islam Yang besar pengaruhnya di dalam perkembangan ajaran Islam di Nusantara Dari kesultanan yang sudah berdiri sejak tahun 1700an Lahir beberapa tokoh Islam yang berpengaruh Dalam perjuangan melawan penjajahan Belando Salah satunya adalah Sultan Mahmud Badarudinduo Selain meninggal keajaran Islam Kesultanan Pelembang juga meninggalkan beberapa bangunan bersejarah Yang sampai sekarang masih bisa digingok Bangunan bersejarah tersebut antara lain yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudinduo Dan Benteng Kuto Besak di sebelah baratnya Ayolah sobat semua Cicakkanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sunsel indah Malembang Indonesia Kuto Besak ialah bangunan caton Pada abad ke-18 menjadi pusat kesultanan Pelembang Gagasan mendiri ke Benteng Kuto Besak Diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badarudinduo Yang memerintah pada tahun 1724 sampai 1758 Dan pelaksanaan pembangunannya diselesaikan oleh penerusnya Yaitu Sultan Muhammad Bahauddin Yang memerintah pada tahun 1776 sampai 1803 Sultan Mahmud Bahauddin ini yalah tokoh kesultanan Pelembang Yang realistik dan praktis dalam perdagangan internasional Serta seorang agamawan yang menjadi ke Pelembang ini sebagai pusat sastra agama di Nusantara Menandui perannya sebagai sultan Yolah pindah dari keraton Kuto Lamo ke keraton Kuto Besak Kuto Besak ini berdiri di tanah yang luas dan berbentuk bersigi panjang Menghadap ke sungai Musi dengan panjang 274,32 meter dan lebar 182,88 meter Dikelilingi oleh tembok besar dengan tinggi mencapai 9,14 meter dan tebal 2,13 meter Dengan 4 kubu atau besten di setiap sudutnya Dengan sejumlah mariam yang terbuat dari besi dan kuningan Keraton memiliki pelataran yang luas Balai agung, gabang besar dan di dalamnya terdapat juga kaputren Paseban, ruang tempat nerimo tamu, tempat kediaman sultan sama promesuri Di tengah keraton terdapat juga kolam dengan perahu, taman dan pohon buah-buahan Beribu pulau tanah air kita Beraneka ragam budaya bahasa Salah satunya Palembang Indonesia Pentek ini dibangun tahun 1780 Dan pelaksanaan pengawasannya dipercaya ke sama seorang Tionghoa Semen perkat bata digunuh ke batu kapur Yang diambil langsung dari pedalaman sungai Ogan Ditambah dengan poti telur Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Palembang Indonesia Waktu yang digunuh ke untuk bangun kutu besar ini kurang lebih 17 tahun Keraton ini ditempati secara resmi pada hari Senin Tanggal 21 Februari 1797 Keraton anyar ini berdiri di posisi strategis Dan sekaligus indah Posisinya menghadap ke sungai Musi Pada masa itu Kota Plembang dikelilingi oleh anak sungai Yang membelah wilayah kota menjadi pulau-pulau Kutu besar pun seolah ador di pucuk pulau Karena dibatasi oleh sungai Sekanak di bagian barat Sungai Tengkuru di bagian timur Dan sungai Kapuran di bagian utara Benteng kutu besar ini sekarang ditempati oleh Komando Daerah Militer Kodam Duo Sriwijaya Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan video Mangdayat menjadi informasi yang bermanfaat untuk delur-delur Kalau ada hal yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu Menyambutmu dengan ramah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu ke sini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsal indah Palembang, Indonesia Terima kasih telah menonton!